Baik sobat ya, di hadapan saat ini Ini adalah sebuah website Yang cukup sederhananya Dan ini sangat mudah sekali kita buat Dan tidak perlu banyak pemikiran Mungkin hanya sekitar 1 menit Bahkan 2 menit Website ini sudah bisa saya buat Dengan 1 kali instruksi Nah, ini tentunya teknologi yang sekarang Yang perlu kita kembangkan Yang perlu kita sikapi Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia digital Ini bisa dengan mudah kita lakukan Nah, kita akan membuat website seperti ini Dengan cara 1 kali perintah Dan dalam hitungan menit Apa bisa? Yuk kita buktikan Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber Dimanapun berada Jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu membahas informasi pendidikan Dan dunia medsos Baik sobat Para guru, kemudian para siswa Dan para youtuber dimanapun berada Pada edisi malam ini Pada edisi malam ini Saya akan membuat website Dengan 1 kali klik Tentunya kita akan membuat Dengan bantuan AI Atau kecerdasan buatan Yang mana saat ini sudah sangat viral Dan sudah sangat familiar Digunakan oleh banyak kalangan Baik itu guru Baik itu siswa Maupun mahasiswa Ataupun yang lainnya Nah, seperti apa? Cara pembuatan website Dengan cara cepat Dan menggunakan bantuan AI ini Yuk ikuti tutorialnya Dan kita langsung ke TKP Let's go! Baik sobat youtuber Dimanapun berada Di sini saya menggunakan Salah satu website Yang bernama Pramer.com Oke Nah, di sini Untuk alamatnya Atau URL-nya Kita coba klik ya Pramer.com Kemudian seperti biasa Kita daftar dulu ya Start for free Atau login Dengan menggunakan Gmail Oke, kita klik saja Start for free Nah, ini kita bisa login ya Bisa login dengan Gmail Ataupun login dengan Google ya Kita klik salah satu Kita coba login pakai Gmail Kemudian kita klik saja Pilih untuk akunnya Kemudian lanjutkan Nah, untuk proses pendaftaran Kita sudah selesai Dan kita ikuti Dari form pendaftarannya Di sini Silahkan Buat nama Great account-nya Kemudian Alamat Gmail-nya Kemudian setuju saja ya Di sini kita centang Kemudian kita klik continue Oke, proses kita mendaftar Sudah selesai Dan kita sudah masuk Kedalam dashboard Dari Pramer.com Nah, kita akan praktek Bagaimana sih Cara membuat website Dengan cara cepat Cukup satu kali perintah Semuanya sudah beres Oke, cepat ya Untuk memulai dari Pekerjaan pembuatan website Secara AI atau Bantuan kecerdasan Buatan Kita bisa masuk di sini Kita klik action Kemudian kita klik Untuk Generate page Ya Generate page Kita klik ya Jadi Untuk simbol AI ya Di sini ya Kita klik Oke ya Di sini kita tinggal Menuliskan dari Website yang akan Kita buat ya Silahkan dibuat Deskripsi singkat Pada Kotak EA ini Sehingga nanti bisa Dibuatkan sebuah website Nah, misalkan di sini Buatkan Saya sebuah website Profesional Oke sobat ya Kita buat Simple dulu Jadi Buatkan saya Sebuah website Profesional Dengan tema Jualan bakso Super pedas Bakso Pedas Aneka rasa Dan topping Dengan harga Mulai 10.000 sampai dengan 40.000 Ini berlokasi Di Jalan Bali Nomor 3 Kota Madiun Oke ya sobat ya Kita akan mencoba Apakah bisa Dan seperti apa Hasilnya Kita klik Start Oke Di bawah Di sini ada Proses Generate You pick Nah Oke Kita tunggu sobat ya Kita tunggu Generate ini Tentunya Membutuhkan Waktu sobat ya Dimanapun Yang namanya Sebuah proses Ini membutuhkan Waktu Dan cepat Tidaknya Ini tentunya Bergantung Pada Kecepatan Internet kita Nah ini Merupakan Cara yang Paling praktis Dan cara cepat ya Ketika kita Tidak memiliki Website Ketika kita Ingin menghendaki Sebuah website Maka Cara ini Bisa Digunakan Untuk Membuat Website Yang Profesional Nah Di sini Kita lihat ya sobat ya Nah kita lihat Nah di sini Sudah jadi ya sobat ya Ini untuk Tampilan Dari website Oke ya Saya perkecil Nah ini Bakso pedas Nah Oke ya Selamat datang Di Oase pedas Terpanas Di kota Madiun Nah ini sudah Ada deskripsinya Untuk alaman Pick 1 Kemudian ini Ya Variates pedas Ya Kemudian untuk Aneka harga Ini juga sudah Dibuatkan ya Cukup lengkap Dan cukup Canggih juga ya Nah ini Sudah dibuatkan ya Sobat ya Nah seperti ini Ya Jadi Pada Pick yang pertama Ini sudah Jadi ya Sobat ya Nah sekarang Kalau kita View Di sini sudah Ada Web Alamat URL nya Yang bisa Digunakan Jadi misalkan Ini kita Bakso Super Pedas Ya Oke Nah ini bisa Kita gunakan Jadi kalau Ini muncul Publish Ini bisa kita Publishkan ya Untuk mengetahui Secara detail Kita klik Publish Oke Kemudian kita klik Ini ya Ini untuk Alamat yang dibuat Kemudian kita klik Di sini Nah Sudah jadi Sobat ya Sudah jadi Walaupun ini memang Masih sangat sadar Karena kita Membuat baru Di pick 1 Ya Di pick 1 Ya Tetapi Untuk display nya Kemudian untuk Kalimat nya Ini sudah Sudah sangat lengkap Sobat ya Nah ini Nah ini sudah Sudah sangat lengkap Ini juga Sudah Memudahkan kita Di dalam membuat Website Dengan cara Cepat ya Sobat ya Nah Seperti ini Oke Nah ini Kalau kita Kembali disini Nah ini Bisa kita Edit Sobat ya Bisa kita Edit Nah ini Bisa kita Edit Ini pun Masih bisa kita Edit Bahkan Untuk team nya Juga bisa kita Rubah Seperti ini Misalkan Nah ini Di samping Ini ada Banyak pengaturan Nah seperti ini Color Ini misalkan Kita ubah Warna hijau Misal ya Nah seperti ini Nah ini Mengikuti ya Sobat ya Nah seperti ini Kemudian Untuk team nya Ini juga bisa Kita Kita rubah Nah seperti ini Kemudian Ini juga bisa Kita rubah Putih ya Nah seperti ini Oke Nah seperti ini Sobat ya Jadi Masih bisa Kita edit Kita lakukan Edit Kita lakukan Pembetulan Kita bisa Melengkapi Dari Pembuatan Website Ini ya Sobat ya Tentunya Sangat mudah Dan sangat praktis Sekali Untuk Pembuatan Dari Website ini Nah kemudian Untuk alamatnya Disini ya Bakso Superpedas Dot frame Dot EI Kenapa Kita tidak bisa Membuat Dotcom Atau ID Ya Karena Ini adalah Website yang Diberikan oleh Framer.com Jadi kita hosting nya Masih numpang Di Framer.com Jadi Kalau kita mau Upgrade Tentunya Pastinya kita Diminta untuk Berbayar Kita lihat Untuk yang Upgrade nya Kita klik Misalkan kita klik Upgrade Kita ingin tahu Aja ya Nah kira-kira Plan nya Berapa saja Nah ini ada Untuk yang 5 dolar Ya per bulan Disini Ada For landing page Kemudian ada Home Ada custom domain Ya Kemudian ada 5 Megabyte file Size limit Dan 1000 Visitor Ya Pengunjungnya Nah ini Untuk yang Harga 5 dolar Kemudian Untuk yang Basic Itu ada 15 dolar Ya per bulan Kemudian Untuk 100 Halaman 100 Halaman Ya 150 Bik Kemudian ada Password protect Ya Password protect Artinya Di menu Tertentu Kita bisa Melakukan Protect Untuk Mengamankan Daripada Data kita Atau mungkin Tidak Biar Tidak Bisa Mudah Untuk dibuka Misalkan Seperti itu Kemudian 5 Megabyte Ya Untuk yang Size limit Kemudian Kita ada 1 CMS Collection Kemudian Ada 10 Pick Size Limit Dan 10 Ribu Pengunjung Tiap Bulan Kemudian Ada Pro Ada Pro 30 Per Bulan Dengan Fitur Fitur Yang Diberikan Ada 300 Halaman Kemudian Ada Stacking Ada Redirect Ada Cooking Banner 10 CMS 20 MB File Size Limit Dan 300 Pick Size Limit Dan 200 Visitor Per Bulan Atau Pengunjung Nah Ini Apabila Dari Para sobat Ingin Mengembangkan Dari Websitenya Yang Karena Kalau kita Yang Namanya Free Ini Tentunya Sangat Terbatas Untuk Penggunaan Fiturnya Sehingga Kalau Ingin Meningkatkan Dari Fiturnya Maka Harus Beli Plan Yang Diberikan Oleh Pihak Developer Framer Dot Com Antara 5 15 Sampai Dengan 30 Dolar Oke Sobat Jadi Disini Ketika Ingin Menggunakan Lebih Lanjut Tentunya Bisa Dilanjutkan Dengan Sistem Berbayar Sobat Oke Jadi Ini Untuk Hasilnya Dengan Kita Membuat Website Secara Gratis Oke Terima kasih Jadi Intinya Bapak Ibu Jadi Nanti Kalau Ingin Melakukan Edit Edit Ini Tadi Jadi Bisa Di Edit Sesuai Dengan Keinginan Kita Bisa Membuat Dalaman P2 P3 Dan Seterusnya Namun Untuk Pengembangannya Sekali Berbayar Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh